Hai halo, salam sejahtera selamat petang seluruh warga Malaysia Oke, tonton dan puan-puan, berita baik hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda Terdapat banyak package bantuan yang disediakan daripada kerajaan Anda hanya tinggal perlu memohon Oke, jadi bantuan yang hari ini saya ingin kongsikan adalah bantuan bulanan RM500 Jadi setiap bulan bantuan ini dibuka permohonan Jadi bulan Mei ini, saya yakin dan percaya bantuan ini tetap juga dibuka untuk permohonan Anda hanya perlu membuat permohonan Sebab jika anda tidak membuat permohonan, macam mana nakreditkan Oke, jadi bantuan ini sangat penting untuk semua yang berkelayakan Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang layak untuk memohon bantuan ini Janganlah ragu-ragu, cepatlah membuat permohonan anda Jadi permohonan, Kerajaan Umum Bantuan Keuangan RM500 Jadi untuk bulan Mei, bantuan ini juga akan dibuka permohonan Banyaklah yang akan layak membuat, yang layak terima bantuan ini Jadi admin nasihatkan kepada semua yang layak, bolehlah membuat permohonan anda Berita baik buat semua rakyat Malaysia kerana melalui belanjawan Yang lalu, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang merupakan Menteri Keuangan Malaysia Telah mengumumkan bantuan warga emas ataupun bantuan kebajikan Yang akan dinaikkan daripada 350 ke RM500 JKM dan bantuan ini masih lagi diteruskan sehingga tahun 2022 Jadi bantuan ini dibuka permohonan Untuk pengetahuan anda, bantuan warga emas ini Malaysia akan diruskan oleh pihak JKM yang merupakan Sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Dan tujuan utama untuk bantuan ini adalah Diberikan kepada warga emas yang layak Jadi anak-anak di luar sana yang anda rasa ibu bapak anda layak Untuk membuat permohonan Ibu bapakkah, ibu bapak saudarakah Atau mentua kamukah Aci-maci semua ataupun siapa-siapalah Kawan-kawankah Anda boleh rekomenkan bantuan ini kepada mereka Orang tua atau warga emas yang ingin memohon bantuan tersebut Haruslah memenuhi segala kriteria ini Jadi kriterianya adalah Pemohon ialah warga negara dan bermastatin di Malaysia Orang tua ataupun warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas Pendapatan isi rumah tidak melebihi PGK Ataupun pendapatan garis kemiskinan Purata miskin isi rumah Semasa ataupun PGK Purata miskin per kapita semasa Dan warga emas itu mestilah yang bukan tinggal di institusi Kendalian JKM ataupun pusat jagaan harian Dan mana-mana kes yang berkeperluan Layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM Jadi untuk bantuan ini Anda boleh layar research di google Untuk maklumat penuh di google lah Ataupun di portal rasmi bantuan JKM Tetapi jika Anda ingin lebih penerangan yang lebih lanjut Anda boleh datang ke pusat kebajikan berdekatan dengan rumah Anda di daerah Anda Jadi kepada semua yang layak memohon bantuan RM500 ini Buatlah permohonan Anda Sebab sia-sia kan kerajaan sediakan bantuan jika kita tak memohon Jadi kepada semua yang mempunyai Seperti admin cakap sebentar tadi Mempunyai ibu bapak Ataupun bapak mama saudara Apa-apa saja lah Yang penting berkelayakan Seperti syarat kelayakan yang saya sebut tadi Anda boleh rekomen mereka Cadangkan mereka untuk membuat permohonan Sebab bila buat permohonan Confirmlah akan dapat dikreditkan bantuan Jika proses diluluskan So itu sejak admin ingin kongsikan hari ini Terima kasih semua subscribe setia bersama dalam channel admin Semoga Anda dalam keadaan yang baik Semoga Anda tetap sihat Apapun terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih kerana menonton